Hai Mams, senang sekali saya Nikta Gina bisa hadir menemani Mams lagi di podcast keluarga Siaga Lifeboy. Apa kabar Mams semuanya mudah-mudahan sehat ya, kita sudah mau menuju akhir tahun lho semangat. Nah seperti biasa di podcast keluarga Siaga Lifeboy ini kita akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan, isu-isu kesehatan tapi dikemasnya ringan-ringan aja, gak usah berat-berat nanti Mams tambah pusing ya kan. Di episode 15 ini kita akan membahas tentang makanan yang baik untuk si kecil. Setelah sebelumnya kita ngobrol tentang hari cuci tangan sedunia. Habis cuci tangan kalau sebelum makan juga perlu cuci tangan ya karena sekarang makannya nih yang kita obrolin. Tapi saya tidak mungkin sendirian di sini, pasti ada yang menemani. Sebelum saya perkenalkan siapa aja yang menjadi narasumber dan juga tamu istimewa saya untuk episode 15 kali ini dari podcast keluarga Siaga Lifeboy. Jangan lupa dong untuk follow dulu Instagramnya Lifeboy di atlifeboyid. Dan juga like, subscribe YouTube channelnya Lifeboy di atlifeboyid juga. Nyalain notifikasinya, jadi nanti kalau ada episode baru dari podcast keluarga Siaga Lifeboy. Hah, mam langsung tahu dan bisa langsung nonton, ya kan. Oke kalau gitu untuk episode kali ini yang menjadi narasumber kita adalah seorang dokter anak. Prof, profesor, aduh ini saya tidak boleh salah ya. Prof, profesor, dokter, dokter, dokter Hingki Hindra Irawan Satari, spesialis anak konsulen master tropical pediatrik. Benar Prof? Benar Prof. Wih, Alhamdulillah boleh tepuk tangan. Niksa Gina tidak melakukan kesalahannya. Itu kayak satu nafas kayak ijab kabul ya, menyebut Prof Hingki ini namanya. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Sehat ya Prof ya? Masih, Gina juga ya. Alhamdulillah, sehat dan ceria Prof. Aktivitas sekarang masih praktek Prof? Masih, praktek masih, ngajar masih, uji masih, rapat masih. Wow, luar biasa aktivitas masih padat. Bahkan kemarin juga Prof sempat datang ke acara hari cuci tangan segini di Cilandak Townscape bersama Lifeboy ya Prof ya. Seru amat tuh. Seru banget ya, itu adalah hal yang kita anggap sepele cuci tangan tapi impactnya besar sekali. Dan juga ada moms inspiratif, ini moms idola aku juga salah satunya. Aku follow Instagramnya beliau ada Kak Ririn Ekawati. Halo, apa kabar? Baik, Kak Ririn sehat? Sehat Alhamdulillah. Cantiknya gak luntur-luntur ya? Kamu juga, Masya Allah. Kemarin itu aku sempat lihat, aku pikir ada sesuatu di dalam perutnya ya. Ternyata bukan, aku ketipu iya ya. Maaf ya. Emang gak ada rencana buat hamil lagi? Gak ada, kita sudah seperti awal mau ngurusin yang sudah ada aja. Oh ya, sudah ada aja ya. Dimaksimalkan ketimbang nambah yang baru gitu ya. Udah gak muda lagi juga. Oh, tapi kelihatannya masih muda. Terima kasih. Oke, nah kebetulan kalau Kak Ririn udah punya dua buah hati. Iya. Ibu Yaya ya. Ibu Yaya. Ibu Yaya itu terkena sekali panggilannya, umurnya enam. Enam mau tujuh tahun. Dan juga kakak Jasmin yang udah. Sembilan belas tahun mau dua puluh tahun. Udah ABG, luar biasa. Kalau Prof, cucunya sudah banyak ya Prof ya? Baru delapan. Baru delapan, wow. Wow, nah ini langsung kita menuju ke topik. Kita akan membahas tentang makanan yang baik untuk si kecil. Karena dengan asupan nutrisi yang baik, mudah-mudahan nanti tumbuh kembang anaknya juga jadi maksimal. Nah mungkin ke Prof dulu ya Kak Ririn sebentar ya. Iya, iya. Ini kalau aku baca dari WHO ya Prof ya. Bahwa nutrisi anak yang terbaru itu salah duanya melanjutkan. Salah duanya, orang mah salah satunya. Salah duanya, melanjutkan pemberian asih dan juga rekomendasi susu untuk anak umur 6-23 bulan. Benar ya Prof ya? Iya. Jadi ada organisasi kesehatan se-dunia. Iya. WHO, World Health Organization itu organisasi yang bukan punya satu dokter, bukan punya satu negara. Tapi kumpulan para pakar. Iya. Yang kompetensinya dalam hal ini tentang nutrisi. Jadi mereka melihat permasalahan seluruh dunia dan kelihatannya yang jadi fokus karena kurang peduli bahwa asih itu harus terus diteruskan sampai sekitar umur 2 tahun. Dan pemberian makanan pendamping itu sangat krusil. Jadi diingatkan kembali oleh organisasi itu dan tentu saja disimak para dokter, para tenaga kesehatan. Dan tentunya ibu-ibu bahwa asih itu memang paling sempurna. Dan harus diberikan sesuai dengan kemampuan si ibu yang diberikan nikmatnya dan karunianya oleh yang maha kuasa itu bisa memberikan sampai 2 tahun. Zat-zat yang dibutuhkan untuk sepanjang umur si anak itu. Oke. Dan itu memang ada periode tertentunya juga. Iya. Dia memang hanya membutuhi seluruh kebutuhan si bayi itu sampai umur 6 bulan. Udah itu perlu diberikan makanan pendamping. Jadi makanan pendamping juga pada setelah 6 bulan sama strategisnya sama dengan asih. Nah jadi karena kita tahu udah kenal istilah seribu hari pertama itu, itu golden period masa kritis, masa anak-anak untuk mempersiapkan fundamen atau fondasi dia untuk kehidupan di masa depan. Untuk menjadi pengganti-pengganti kita, pengganti ririn, pengganti ginda, pengganti saya. Mereka harus diberikan nutrisi atau bekal atau modal untuk hidup di kemudian hari bersaing dengan anak-anak lain dari negara-negara lain dengan asih yang dikaruniai kepada seorang ibu nikmat yang tiada terkira. Dan pada saat yang depan diberikan pendamping jadi optimum, itu bukannya optimum jadi sumber daya manusia yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi fokus itulah yang dikeluarkan baru Oktober beberapa bulan lalu untuk diingatkan kepada para ibu, para ayah, para tenaga kesehatan, masyarakat bahwa teruskan pemberian asih. Genapkan sampai dua tahun, namun ingat 6 bulan itu udah gak cukup lagi. Kasihlah makanan pendamping sehingga semua kebutuhan dia tercapai. Nah kalau menurut WHO sendiri, makanan pendamping yang disarankan itu seperti apa Prof? Kita udah kenal tuh dulu sih istilahnya 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sekarang dipakai nutrisi yang selahasi seimbang. Pasti mengandung hidrat arang, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung vitamin, mengandung mineral. Dan itu harus diberikan setiap hari dengan asupan yang setara. Jadi jangan mengandungkan asih aja, atau jangan mengandungkan kalau kebetulan asihnya tidak cukup menambahkan susu aja. Jadi sudah puas dengan, wah anaknya minumnya susunya banyak. Kalau udah di atas 6 bulan, kurang. Kebutuhannya itu makanan pendamping itu. Jadi kita tahu bahwa bayi itu makhluk yang halus, lembut, tidak berdaya sebetulnya. Jadi introduksi yang Maha Kuasa berikan kepada seorang ibu adalah cairan. Kenapa? Supaya ususnya juga, ususnya kan dia harus tumbuh dan kembang tuh si usus. Dia memerlukan waktu untuk bertransisi sehingga mudah mencerna dan menyerap makanan-makanan yang lebih kasar dalam tanda petik. Maka diintroduksilah, dikasih buah dulu, dikasih biskuit dulu, baru makanan lumat, ya makanan cair atau saring dulu. Baru makanan lumat, akhirnya dia menjadi anak. Barulah dikasih makanan padat. Nah itu sumber-sumber itu semua sebetulnya tersedia di kita. Tersedia di alam, ya murah, mudah. Tapi kadang kita lupa atau kurang memperhatikan komposisi dari makanan yang kita berikan kepada anak. Nah itu dia, terkadang tuh kita lupa komposisinya. Jadi mikir ini cuma kayak yaudah yang penting makan, misalnya udah makan nasi. Yaudah makan nasinya udah banyak kok. Tapi misalnya mungkin sumber proteinnya kayak vitamin mineralnya itu kurang gitu ya Prof ya. Atau misalnya kayak, ah anak saya mah minum susunya pinter, udahlah gak apa-apa makannya kurang gak apa-apa gitu. Itu harus seimbang ya Prof ya. Nah kalau karirin sendiri, waktu Jasmine sama Yaya, dua-duanya asik eksklusif gak nih? Ini dia nih. Beda anak tuh kan beda ceritanya ya Prof ya. Iya benar. Waktu Kat Lea memang dia gak sampai enam bulan, cuman tiga bulan tapi gak tau kenapa pada saat itu asik saya gak keluar lagi. Nah tapi untuk Jasmine beda lagi, dia benar-benar eksklusif malah sampai hampir dua tahun dia asik juga. Jadi setiap ibu tuh punya cerita dengan anak yang beda-beda juga gitu. Gak ngerti kenapa pada saat Kat Lea itu asik saya cuman berhenti di tiga bulan. Habis itu? Sudah, habis itu ditambah dengan susu yang lain gitu. Dengan akhirnya setelah enam bulan baru dikasih makanan penunjang tadi itu. Nah kalau seorang mom sririn nih ya, tips and triknya ngasih makanan untuk anak-anaknya yang lucu-lucu itu. Supaya gizinya tetap terpenuhi tapi juga nikmat. Kayak aku dulu pertama kali nih ya, empasi anak, excited banget. Semua aku masukin, segala kaldu, terus kayak sari pati, ayam, daging, hati. Akhirnya aku cip sendiri gak enak. Kayak gimana anak aku mau makan? Makan ya. Aku sendiri rasanya kayak gak enak ya, amis banget ya gitu. Nah kan gak cuman gizinya doang kan ya prof yang penting. Ya juga setidaknya enak gitu. Gimana tuh Karirin tipsnya? Yang pasti kan makanan yang sehat itu yang tadi dokter bilang, bernutrisi, protein, vitaminnya juga ada semuanya. Ya pinter-pinter lah kita membaca buku-buku makanan yang memang biasanya dibutuhkan oleh anak-anak. Bukan hanya bentuknya, tapi juga rasanya. Nah sekarang itu kan banyak sekali nih anak ibu-ibu yang bisa membuat makanan dengan bentuk-bentuk yang lucu. Nah itu juga salah satu cara menurut aku supaya anak-anak punya selera karena melihat bentuknya juga bagus. Tapi juga rasanya juga enak ya. Itu sih yang bisa dibikin sama ibu-ibu yang ada di rumah sekarang. Jadi intinya belajar, belajar mams, googling. Udah banyak banget kayak di google, di toko buku, yang buku-buku tentang empasi, cara memberikan makanan pendamping pada anak yang nutrisinya cukup, terus juga kemasannya bagus, enak gitu ya. Kan mams itu tiap hari belajar terus ya kalau punya anak-anak. Iya benar, gak bisa berarti belajar sama kayak dokter ya, tiap hari belajar terus. Nah kalau menurut prof sendiri tips and triknya tadi kan prof bilang bahwa harus cukup kayak hidrat arang, terus lemaknya, proteinnya segala macam. Mungkin mams kayak itu dalam bentuk apa di rumah saya nih apa yang harus saya sajikan gitu untuk tercukupi nutrisinya gimana nih prof? Ya tadi kan Gina telah singgung ya katanya, udah makan nasi udah cukup ya. Ada lagi kan cerita yang lain mungkin Irin juga cerita, dia makannya gak mau nasi, maunya kentang aja. Iya ada juga. Kayak anak Belanda gitu ya. Anak bule ya Prof. Anak bule. Gak apa-apa. Jadi ada juga kan anak yang gak mau makan nasi. Jadi hidrat arang tuh ya bisa nasi, bisa mie, bisa kentang, bisa ubi, bisa singgung. Iya betul. Bisa roti, bisa semua itu boleh diberikan. Tadi Gina udah berikan ilustrasi ya, merasakan makanan ternyata gak enak. Betul. Jadi Tuhan itu telah menciptakan lidah sebagai indra pengecap itu karunia. Dan pengecap itu ya memang mempunyikan rasa nikmat ya. Kepada si baby itu juga demikian. Makin besar dia, makin sempurna rasa kecapnya. Dan kalau kita rasain asi, pernah ngerasain asi kan. Iya. Rasanya kan gak keruhan. Tapi kok nikmat banget tuh si baby itu ya. Iya. Dan dia tumbuh dan kembang dan kebesar. Karena memang rasa kecapnya sedang mulai mengenal. Nah waktu 6 bulan itu kita introduksi. Yang berbagai macam merasa. Dan berbagai macam makanan. Iya. Jadi protein itu memang dianjurkan protein hewani. Iya. Harus ada setiap kali makan. Protein hewani kan ya daging, ya ikan, ya telur. Itu termasuk protein hewani. Namun ada juga protein hewani ya. Tahu, tempe, itu semua dianjurkan. Kemudian lemak. Jadi jangan berpikir, oh kalau lemak itu jadi gak boleh. Kayak dari kecil gak boleh. Lemak itu ada manfaatnya. Buat otak, buat syaraf. Itu otak. Itu diperlukan lemak. Jadi kalau kita perhatikan itu berhenti makan sebelum penyangtuh. Jadi semua makan, semua boleh dimakan. Tapi ada porsinya. Seimbang itu yang tadi. Selara, selasi, seimbang. Vitamin dan minyak sayuran hijau sama buah-buahan manis harus setiap hari masuk. Nah, dengan kita mengintroduksi dari sejak umur enam bulan itu. Nah, si Risa capnya mulai berkembang. Dan juga dia gak memilih. Jadi karena kita udah kekalin semuanya. Dan sebetulnya ada lagi satu kata kunci. Harusnya yang masaknya ibunya. Iya. Karena coba sekarang ingat ya. Kalau Gina lebaran ke rumah ya. Ririn ke rumah. Terus ibu kita masakin. Bedanya. Iya benar. Luar biasa. Rasanya ya. Iya, kenapa? Karena rasa nikmat itu diintroduksi oleh ibu kita. Iya. Semasa kita kecil. Iya. Nah, itu rasa nikmat itu yang melekat di memori kita. Jadi dengan memberikan makanan yang kita berikan dan buat sendiri. Itu juga beda. Tentang nasi anak dan juga taste-nya. Rasa kecapnya. Ada juga yang memberikan. Prof, anak saya kalau ke restoran dia makannya banyak. Kalau ke rumah gak enak. Tadi Gina bilang, eh bakat. Gak bakat ibunya masak ya. Gilaan itu Prof. Jadi terus rasa garam atau rasa asin, rasa manis. Tentu saja diperlukan ya untuk mendidik dia juga mengetahui berbagai macam rasa. Tapi tentunya yang tadi saya sebutkan. Semua harus sesuai porsinya menurut umurnya. Makanya ada dokter anak itu. Karena anak itu emang berbeda-beda. Tadi ada bayi, ada preschool, ada remaja, ada dewasa muda. Itu memang mereka berbeda-beda. Kita juga memberikan ya gak memberikan apa. Kalau jadi suka memberikan. Oh itu gula. Terus anak kita. Gak boleh gitu ya. Itu juga merusak selera gitu ya. Jadi anak kita mau mengambil. Kemudian tiba-tiba kita larang. Ilang tuh appetite-nya. Iya. Iya benar-benar. Rusak gitu. Jadi kalau bisa makan. Makan dulu sampai habis. Udah itu kita kasih tahu. Dengan bahasa. Oh seperti hal itu. Iya, 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 iya. Ternyata selama ini saya kebalik. Kupun di set-up dulu sebelum diambil. Ilang seleranya udah. Iya. Yang kita sediain gak dimakan. Yang tadi dia lagi timul seleramu diabisin. Iya. Udah buih. Jadi hilang. Nah nanti ya mams-mams semuanya ya. Kita akan ngobrol lagi seputar cemilan yang baik untuk si kecil. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Aktivitas-aktivitas seru sebelum makan. Tungguin di part 2-nya ya mams. Bersama aku, Karirin dan juga Prof. Siti. Terima kasih telah menonton. Tungguin di part 2-nya ya mams. Tungguin di part 2-nya ya mams. Life Boy.